Halo, selamat bergabung di Megaseries JT, kita akan membahas lagi Keabadian Indosiar Episode 1. Film ini bercerita tentang kisah cinta dua dunia, klan Ula dan klan Elang. Dahulu kalah seorang laki-laki dari klan Elang menjalin cinta dengan seorang perempuan dari klan Ular. Mereka pun tidak dapat disatukan dan dipisahkan oleh maut. Hal itu pun menjadi kutukan bagi keturunan mereka berdua. Keturunan klan Ular itu bernama Sari yang diselamatkan oleh Tante Sari. Sari selalu dahantui rasa takut di masa lalunya yang dia tidak pernah mengerti. Di tengah perjalanan pun Sari pun dihadang oleh empat orang perempuan dan mereka pun mengejar Sari. Namun untung saja Sari berhasil selamat dan Sari selalu diselamatkan oleh ular yang selalu menjaganya. Namun Sari sangat ketakutan menghadapi ular itu dan lari meminta pentuan Tante-nya. Sari pun lantas bercerita kepada Tante-nya jika dia diselamatkan ular saat dihadang oleh perempuan. Lagi-lagi Sari mengalami mimpi buruk dan Sari melihat pertempuran antara elang dan ular. Tante Sari pun bercerita jika dua bulan lagi Sari akan berumur 18 tahun. Maka klan Sari atau klan ular akan mencari Sari, reinkarnasi dari Dewi Ular. Sementara itu seorang laki-laki bernama Adi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia pria dari klan elang. Tante Adi ingin Adi menghancurkan semua klan ular tanpa tersisa. Tante Adi meminta Adi menjadi kuat untuk melawan ketakutannya. Meski Adi sudah mencobanya, namun juga tidak bisa. Bahkan Adi pun tidak bisa mengontrol emosinya. Tante Adi pun diminta Adi untuk membalaskan dendam kematian ayah dan ibu Adi. Adi pun bersumpah untuk kedua orang tuanya akan memburu dan meminasakan semua klan ular tanpa tersisa. Sari dan Senja pun diminta izin kepada tantenya untuk pergi ke Jakarta. Tante Sari pun memberikan sebuah kalung liontin kepada Sari untuk melindungi Sari. Sampai di tujuan, Sari pun turun dari mobil yang ditumpanginya. Itulah pertama kali Adi melihat Sari. Adi pun langsung suka pada pandangan pertama kepada Sari. Adi bahkan sempat menolong Sari yang saat itu Sari jatuh dari mobil. Adi pun merasa jika pernah melihat wanita yang baru saja ditolongnya. Begitu juga dengan Sari, Sari pun merasa jika tidak asing dengan laki-laki yang telah menolongnya. Tidak hanya itu, laki-laki itu juga berhasil menyelamatkan Sari saat Sari hampir saja tertabak sebuah motor. Bahkan tangan laki-laki itu terluka akibat menolong Sari. Sari pun menawarkan diri untuk merawat luka laki-laki itu. Mereka pun saling berkenalan dan Sari pun mengucapkan terima kasih kepada Adi yang telah membantu Sari. Tiba-tiba Sari pun mendengar suara-suara yang menakuti dirinya. Tak hanya itu, Sari pun beritahu tantenya jika di tangan Sari muncul tanda di tangannya. Tante Sari pun harap itu bukanlah suatu pertanda buruk. Sementara itu, Adi bertengkar dengan temannya karena temannya berani mengganggu adiknya Adi. Akibat pertempuran itu, Adi pun menjadi kaget saat diberitahu oleh Pak Harjo jika Tegar temannya Adi meninggal dunia. Adi pun berani bersumpah jika tidak membunuh Tegar. Karena sebelumnya setelah pertengkaran itu, Tegar baik-baik saja. Namun dengan adanya rekaman CCTV itu, Adi pun menjadi takut masuk penjara. Pak Harjo pun akan membantu Adi. Adi pun diminta bergabung menjadi Vector MMA menggantikan Tegar. Adi pun bersedia menjadi petarung menggantikan Tegar. Adiknya Adi meminta Adi tidak lupa dengan janjinya untuk menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba Sari pun menemui Adi yang saat itu Adi sedang latihan. Adi pun senang jika ada yang menemaninya saat latihan, apalagi itu Sari. Adi pun meminta Sari untuk menyimpan gelangnya Adi untuk sebagai hadiah dari Adi. Sementara itu, Pak Harjo pun yakin jika temukan mustika itu lebih cepat dari temannya. Mustika itu akan memberikan Harjo kekuatan untuk selamanya agar bisa menguasai dunia. Adi pun katakan kepada Sari jika Sari terlihat cantik saat Adi membantu Sari menemukan antingnya yang terjatuh di bawah meja. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Adi, Adi bahkan dengan mudah mengangkat meja itu. Tiba-tiba Sari pun seperti ada yang ingin membawanya ke suatu tempat saat Pak Harjo membunyikan seruling ular. Di tempat itu banyak sekali ular yang telah terperangkap oleh sebuah kaca. Sari yang berada di sana tak sengaja memecahkan botol itu sehingga banyak ular yang lepas. Sari pun menjadi ketakutan saat banyak ular berada di sekililingnya. Namun untung saja Sari diselamatkan oleh Adi saat Pak Harjo marah kepada Sari karena Sari masuk tanpa izin ke ruang kerjanya Pak Harjo. Setelah mengantar Sari pulang, Adi pun lantas mengajak Sari untuk menemani jalan sebentar. Adi pun lantas mengajak Sari jalan-jalan keliling kota dengan motornya. Adi pun juga mengajak Sari ke sebuah taman, tempat di mana paling sering dikunjungi oleh Adi. Adi dan Sari pun saling bercerita jika mereka berdua merasa pernah bertemu sebelumnya. Adi pun bertanya pada Sari apakah Sari percaya dengan reinkarnasi. Adi pun lantas berterima kasih kepada Sari karena sudah mau menemaninya. Lagi-lagi Sari pun mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama sebelumnya. Tante Sari pun menghubungi Sari jika Sari mimpi buruk lagi. Pak Harjo pun katakan kepada anak buahnya jika Adi bukanlah orang yang biasa. Adi keturunan klan Elang yang sudah lama hilang. Harjo akan memanfaatkan Adi untuk memburu mustika ratu dan juga Harjo pun membayangkan jika klan Elang akan membantai ular lagi. Adi pun akan mengantar Sari yang akan balik ke kampung halamannya di Bandung. Namun sebelum itu, mereka singgah dulu untuk melihat pertunjukan pawang ular. Lagi-lagi Adi pun menyelamatkan Sari saat Sari hampir saja terjatuh melihat pameran itu. Dan Sari pun tidak tahu jika leontinnya jatuh. Saat mendengar seruling ular itu, tiba-tiba Sari berasa yang aneh dengan badannya. Karena tiba-tiba, tanda lahir seperti sisi gular muncul di badannya. Melihat kondisi di badannya itu, Sari pun panik dan lantas pergi dari tempat seruling ular itu. Kehilangan Sari, Adi pun tak sengaja menemukan kalung Sari. Adi pun lantas mencari Sari. Dan Adi pun berhasil melihat tempat Sari bersembunyi.